Nah, tadi saya impress banget dengan tiga pilar tadi ya, bahwa semua harus happy gitu ya, dari konsumen, supplier, dan yang terakhir adalah karyawan gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang sustain gitu ya, ini sesuatu yang menjadi modal dalam berbisnis, yang menjadi semakin kokoh dan kokoh dan kokoh gitu. Nah, itu in the next future, gimana cara memeliharanya sih sebenarnya? Sebenarnya itu akan tetap terpelihara apabila kita tetap memiliki konsep seperti itu, jangan ada kerak, rasa rakus mas gitu, karena ada manusia godaannya itu ya, denger dia misalnya, wah kayaknya makin ingin melipat gandakan caranya gimana ya, yaudah deh, nah disitu jangan, jangan. Jadi ada semacam ketulusan gitu ya? Ya betul mas, karena itu organik kan, kita nggak bikin gitu, itu organik terjadi dengan sendirinya, itu alamiah, sesuatu yang alamiah itu akhirnya apa? Reputasi saya sebagai buyer dari supplier terjaga, reputasi saya sebagai penjual kepada konsumen terjaga. Asal saya bisa mempertahankan reputasi itu, sustainable itu akan tetap berjalanan. Iya, iya, ini kalau saya mengibaratkan, bukan saya mau jualan ya, mengibaratkan brand gardener, ini outfit ini benar-benar dengan tulus dan saya merasakan gitu ya, dengan gembira gitu. Memangun brand ini, atau saya bercocok tanam gitu dengan baik menyirami brandnya dari segi apapun gitu ya, saya lihat. Dari segi produk, dari segi proses gitu ya, sampai tadi sustainability-nya juga diperihara, sampai di segi komunikasinya gitu ya, Pak. Ya, komunikasi terhadap customer gitu ya. Ya, itu komunikasinya juga luar biasa sekali gitu. Walaupun warunnya mas, semuanya kecil, tapi kenapa nggak? Ya, bisa dibikin sangat personal, bisa jangan, tadi ya, engaging gitu ya. Nanti ada satu segmen yang terakhir, sebelum kita tutup. Oke. Nanti ketemu lagi.